Gerakan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua meluas di media sosial terkait penyelamatan hutan Papua. Sebelumnya masyarakat adat suku Awyu dan Mui asal Papua telah menggelar aksi damai lengkap dengan pakaian adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta minggu lalu. Aksi ini juga menjadi bentuk perlawanan suku Awyu dan Mui terhadap pihak-pihak yang berupaya merebut dan merusak hutan adat untuk dijadikan perkebunan sawit. Suku Awyu saudara datang dari pedalaman Bovendigul yang berjarak sekitar 3.600 km dari Jakarta. Mereka datang langsung di depan gedung Mahkamah Agung untuk melakukan doa ritual demi menyelamatkan kekayaan alam dan tempat tinggal mereka. Suku Awyu dan Suku Mui bersama koalisi masyarakat sipil menyuarakan penolakan atas upaya mengubah hutan adat menjadi perkebunan sawit. Bugatan hukum suku asli Papua ini telah sampai di tahap kasasi Mahkamah Agung. Masyarakat suku Awyu dan Mui berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan kasasi seadil-adilnya sesuai perlindungan hutan Papua. Kami tidak pernah juri orang lain punya tanah. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Maka kami bawa tanah ini. Sebagai bukti bahwa di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kami tidak mau dan kami tidak mau timbul kondus. Saya tidak mau. Dan pasti kalau ketika kita melakukan hal-hal ini ada intervensi bilang kita bicara soal Papua Merdeka. Padahal ini pelanggaran HAM. Kami ini korban pelanggaran HAM. Kami bukan bicara soal itu. Ini hak kami, hak mutlak. Kok kami terbiasa diintervensi paling ketika kami melakukan ini ada intervensi. Ah ini begini, ini organisasi. Padahal ini ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Perwakilan dari suku Moy dan juga suku Awyu sedang berada di depan Mahkamah Agung untuk memanjatkan doa dan ritual adat sebenarnya. Tujuannya adalah supaya para hakim agung yang akan memutus perkara mereka yang sekarang ada di level kasasi akan memberikan putusan yang memenuhi keadilan mereka. Keadilan dalam artian adalah mau memberikan keputusan yang kemudian sesuai dengan perlindungan hutan Papua, dengan perlindungan manusia Papua, dan juga perlindungan dunia ini dari krisis iklim. Kasus yang dihadapi suku Awyu dan Moy trending di media sosial. Warganet menggunakan tagar All Eyes on Papua memberikan dukungan pada kasus suku Awyu dan Moy demi menyelamatkan hutan Papua serta masyarakat adat di sana. Kelompok pecinta lingkungan Greenpeace Indonesia juga menggalang dukungan masyarakat menandatangani petisi Saya Bersama Hutan Papua. Sementara gambar bertema All Eyes on Papua ini banyak dibagikan warganet di media sosial mereka. Dikutip dari laman Greenpeace Indonesia, kasus hutan adat suku Awyu bermula saat pemerintah Provinsi Papua memberikan izin kelayakan lingkungan hidup pada perusahaan PT Indo-Asiana Lestari atau PT IAL seluas lebih dari 36.000 hektare atau sekitar separuh luas wilayah DKI Jakarta. Nah izin lingkungan di tengah rai sebagian besar berada di kawasan hutan adat suku Awyu. Kemudian pada tahun 2023 tepatnya di bulan Agustus warga suku Awyu menggugat izin kelayakan lingkungan hidup tersebut. Namun kandas di pengadilan tinggi pertama dan kedua. Sedangkan suku Moi melawan PT Sorong Agro Sawitindo atau PT SAS yang akan membabat lebih dari 18.000 hektare hutan adat untuk perkebunan sawit. 2022 pemerintah sempat mencabut izin PT SAS tapi perusahaan ini kemudian menggugat pemerintah. Kasus ini pun masuk ke tahap kasasi di Mahkamah Anggung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.